Intro Intro Gua kalo tau nama Ken Tato Kayaknya konyol kalo gua bilang gua tau dari satu orang Ken itu udah Kalo menurut gua sih nomor satu di Indonesia Dan gitu gua nyampe kesini Gua ngeliat satu suasana yang gokil banget men Dia Dia ngabisin banyak uang pastinya Untuk tempat sekeran ini, itu pasti Terus Orangnya Juga dia supel banget Ken supel dan Ga gua sangka dia Bener-bener kayak gua udah temenan sama dia Udah 10 tahun padahal gua baru ketemu sama dia Sekitar 1 jam atau 2 jam yang lalu Gua emang dari pertama Gua emang pengen banget Tato ke Ken, dulu gua pernah bikin Tato sebelumnya dan Gua pengen banget untuk Tato gua kedua itu, gua pengen banget di Ken Dan Dia memang pengen banget Dia bikin sesuatu yang simple Gua pengen segitiga Jadi awalnya segitiga doang Terus Ken kasih gua Beberapa choice Dan dia kasih gua filosofi juga Logikanya kenapa Kenapa dia nyaranin gua untuk Apa namanya Segitiganya dengan versinya dia Karena memang Ada filosofi yang bagus banget Dari Dari Tato yang dia buat Jadi Ken tuh ga cuma sekedar Tato artis Tapi juga dia punya filosofi dan logika Berfikirnya, oke Lu orangnya kayak gini, gua mau kayak gini Dan gua berikan yang terbaik ke lu Supaya Ini Tato Memang untuk selama-lamanya Dan lu bisa juga Ada Hoki nya Ada Yin & Yang nya juga Dan banyak lah Dia banyak kasih masukan sebelum Sebelum dia buat Tato Buat cinta banget Ada dua Ada dua yang mau cinta banget Salah satu ini sama satu lagi ada yang gambar Apa gitu kan Tulisan Ken Tato nya di bawah Kalau ini kan Ken Tato nya di atas Iya kan Ternambah ada dua Tato yang Kalau untuk bajunya Kalau bisa jangan cuma fokus di Bandung doang Kalau bisa di Jakarta nya dibanyakin Karena Orang-orang di Jakarta gila Semua pada taut Ken Dan mereka pasti pengen punya aksesoris Baju atau apa yang berurusan Dan berhubungan langsung dengan Ken Tato